Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merakum Denghuasi Singji Season 5 ya Versi Manhua Park 3 ya guys Dan gak usah lama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Diperlihatkan Raja Kebajikan Mencoba mencari jalan tengah Kepada dua dewa kuno yang saling berseteru Akan tetapi ia malah membuat keputusan Yang konyol yaitu ingin Agar Wukong dihukum mati Akan tetapi untung saja Sebagian besar dewa-dewa tidak setuju Dan setelah itu Wukong tiba-tiba menghilang Dari kekacauan di alam surga Dan kedua kalinya Diam-diam Wukong mengambil elixir Milik Raja Kebajikan Dan lari ke bumi Sehingga hal itu membuat Raja Kebajikan Gregetan sama Wukong guys Hahaha Saat sampai di bumi Wukong pun langsung membuka kotak elixir tersebut Dan memang benar Di dalamnya banyak sekali elixirnya guys Seketika Wukong langsung teringat Masa-masa indahnya dulu dengan Suyi Dan itu membuat mata Wukong Berkaca-kaca guys Dan tiba-tiba terdengar suara dari belakang Dan itu adalah dewa Sasin yang lagi memergoki Wukong Wukong pun kaget dan mengira kalau Sasin kesini mau menangkapnya Akan tetapi dewa Sasin menjawab kalau ia tidak datang kesini untuk menangkap Wukong Ya setidaknya tidak untuk hari ini Ia hanya ingin ngobrol dengan Wukong Sasin mengatakan kalau pertarungan antara cahaya dan kegelapan masih belum berakhir Dan saat ini para dewa kegelapan juga ingin merebut kitab suci Dan saat ini kitab suci tersebut yang sekarang menjadi sosok Xiaoyu Berada di jalur iblis Terakhir anak buah Sasin melihatnya sudah sampai di kota kuno Dan cobaan selanjutnya dari rombongan Biksu Tong Yaitu jiwa-jiwa kegelapan Maka dari itu bantuan Wukong saat ini sangat dibutuhkan Wukong pun bertanya kepada Sasin kenapa ia tak membantunya Akan tetapi Sasin menjawab kalau cara para dewa itu rumit dan susah dijelaskan Sasin berharap kalau Wukong berhasil melakukannya Dan dewa Sasin pun pergi guys Tiba-tiba Wukong pun merasakan ada sesuatu yang terseret ombak yang menyentuh kakinya Dan setelah dilihat Ternyata itu adalah mahkota emas miliknya ketika mencari kitab suci guys Wukong kehilangannya saat dipenggal di istana surga Wukong pun heran kenapa mahkota ini muncul tepat di hadapannya Ya kalau menurut Mimin sih mungkin dewa Sasin yang tadi diam-diam menaruh mahkota tersebut Wukong pun percaya kalau ini semua adalah takdir Sehingga ia pun segera memakai mahkota tersebut di kepalanya Dan berniat akan bertemu dengan gurunya Dan benar saja setelah memakai mahkota tersebut Wukong tiba-tiba merasakan keberadaan gurunya Wukong merasakan kalau saat ini rombongan Biksu Tong cukup dekat dengan kota kuno Ia pun segera membereskan eliksirnya Dan ia pun tiba-tiba naik burung yang lagi terbang Dan Wukong berkata kalau nanti ia akan memberi kejutan kepada guru dan adik-adiknya Dengan wujud reinkarnasinya sekarang ini Dan ia pun meluncur dengan cepat dengan burung yang ditungganginya Dijelaskan setelah rombongan Biksu Tong jatuh di curang tak terbatas Singkat cerita mereka sudah lepas dari jeratan naga kuno Akan tetapi Cupat Kai saat ini masih terpisah Dan belum bergabung kembali ke dalam rombongan Dan saat ini mereka masih berada di jalur iblis tepatnya di kota kuno Sin beralih di istana surga kegelapan Tampak Sitian sedang melapor kepada Raja Kuno Bahwa ia sudah mengatur sebagian besar posisi baru untuk istana surga Semua jabatan-jabatan sudah ditempatkan sebagaimana mestinya Raja Kuno menjawab kalau mereka harus menghindari konflik dengan para dewa cahaya Dan semua operasi harus dilakukan dengan halus Sitian pun masih khawatir dengan Raja Kebajikan yang kadang muncul di sekitar sini Akan tetapi Raja Kuno menjawab bahwa itu tidak masalah Raja Kebajikan selalu bersikap netral Selama mereka tidak memancing dewa cahaya Maka Raja Kebajikan tak akan ikut campur Raja Kuno tiba-tiba membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Raja Harta Kalau mereka para tiga Raja Agung sudah terlalu tua Sehingga pemikiran dan tindakan mereka terlalu berbeda dengan dewa-dewa zaman sekarang Sehingga Raja Kuno sadar harusnya tiga Raja Agung tak ikut campur dengan urusan dewa-dewa sekarang Lalu ia pun menyerahkan semuanya di bawah pimpinan Sitian Dan Raja Kuno akan butuh waktu sendirian di Menara Sutra Kuno Sitian pun dengan senang hati siap mengemban tugas tersebut Raja Kuno pun menanyakan di mana keberadaan kitab suci sekarang ini Sitian pun menjawab kalau sekarang ini kitab suci berada di jalur iblis Para dewa cahaya yang mempunyai banyak pantangan akan jalur iblis Maka tidak ada dewa manapun yang mau mendatangi tempat kotor tersebut Selama pasukan kegelapan berani menyerang Maka kitab suci kemungkinan besar akan bisa direbut Raja Kuno mengatakan kalau dengan kitab suci tersebut Maka tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Sitian pun mengatakan kalau ia sudah mengirim beberapa utusan Yang sekarang dalam perjalanan menuju jalur iblis Mereka adalah dewa kegelapan yang tak pernah gagal Sin beralih tampaknya utusan tersebut sudah mendekati rombongan Biksutong Rombongan Biksutong pun merasakan kalau ada aura jahat yang tidak biasa yang mendatangi mereka Utusan kegelapan tersebut sok baik di hadapan rombongan Biksutong Dan berbohong kalau mereka akan memberikan kabar baik Yaitu akan menyelesaikan masalah Biksutong yang dahulu telah membantu surga Yang sekarang menjadi buronan karena membantu kitab suci untuk kabur Akan tetapi Biksutong sadar kalau mereka tak terlihat seperti dewa dari surga Dan utusan tersebut membenarkan perkataan Biksutong Kalau para dewa sekarang sudah berakhir Dengan bangga ia memperkenalkan diri Kalau ia adalah seorang jinggang dari surga kegelapan Mendengar hal itu rombongan Biksutong menjadi bertanya-tanya Dan jiwa gelap meneruskan penjelasannya Kalau alam surga yang dulu sudah tidak ada lagi Dan digantikan oleh istana surga kegelapan Semua catatan pengadilan akan diproses ulang Dan tentunya rombongan Biksutong juga masuk di dalamnya Jinggang gelap tersebut terus merayu agar Shouyu mau bergabung dengan mereka Bersama dengan sang raja pencipta surga pertama Yaitu Raja Kuno yang sekarang telah bangkit Dan dengan menyerahkan Shouyu sekarang Maka semuanya tidak perlu lagi mati-matian berjalan ke barat Yang penuh dengan rintangan dan cobaan Dan mereka akan diberikan imbalan yang besar Sedangkan Shouyu akan diperlakukan dengan layak di surga kegelapan Akan tetapi Biksutong tak terpengaruh dengan omongan-omongan manis dari para jinggang kegelapan Karena Biksutong tahu di depannya hanyalah arwah-arwah jahat jinggang yang sudah tercemar Dan mereka semua adalah penjahat yang berkumpul bersama Shouyu membenarkan Biksutong Ia kemudian menyuruh agar dua sosok kegelapan tersebut segera pergi dari situ Akan tetapi Biksutong segera menyuruh Shouyu untuk mundur Karena ia tahu orang yang kalah debat biasanya akan mengajak untuk bertarung Dan benar saja sosok berjubah hitam itu langsung menyerang Biksutong Dan dengan sigap Biksutong langsung menangkisnya guys Dan tampaknya Biksutong merasa kalau ia pernah bertemu dengan sosok tersebut Wujing pun tak tinggal diam Ia langsung membantu gurunya dengan menyerang menggunakan pedangnya Dan tak disangka pedang Wujing tak bisa menembusnya dan melukainya sedikit pun Akan tetapi beruntung tiba-tiba Bailang datang di saat waktu yang tepat Ia langsung menendang jiwa gelap tersebut Akan tetapi tendangan Bailang belum mampu melukai jiwa gelap tersebut guys Dan ia pun membongkar kedoknya sendiri Bahwa ia adalah jinggang yang dulu menyerang Bailang Ia pun sangat menderita gara-gara saat itu ia hampir saja terbunuh Ia pun sangat menderita gara-gara saat itu ia hampir saja terbunuh gara-gara Biksutong Dan ternyata ia sekarang masih hidup Akan tetapi ia sekarang menjadi sosok mumi yang menyedihkan Sehingga ia pun ingin balas dendam kepada Biksutong dan kawan-kawan Bailang pun seketika menjadi ketakutan dan ia ingin minta maaf atas kejadian yang dulu Tetapi percuma mumi tersebut keburu menampar Bailang dengan keras Biksutong merasa kalau jinggang tersebut saat ini menjadi lebih kuat dari yang dulu Mungkin karena ia terjatuh ke dalam jiwa kegelapan sehingga kekuatan aslinya keluar Dan tiba-tiba terlihat mantra-mantra rapalan di belakang Biksutong Tampak jiwa gelap yang satunya berkomat kamit seperti mbah dukun merapalkan sesuatu Seketika muncullah sosok pasukan tengkorak yang berwarna perak Yang tampaknya semuanya akan menyerang rombongan Biksutong guys Dan mereka adalah para arwah kematian Bapak gundul tersebut langsung menyuruh mereka untuk membunuh Biksutong Dan dengan susah payah Biksutong berusaha untuk menghindarinya Karena memang gerakan manusia tengkorak tersebut sangat cepat Wucing pun segera membantu gurunya dan menangkis semua serangan pedang dari pasukan tengkorak Wucing merasa kalau manusia-manusia tengkorak ini adalah arwah dari satria-satria yang terlatih Sehingga Pak gundul tadi memang benar-benar seorang dewa Di sisi lain Aosue pun juga diserang Dan dengan susah payah ia mencoba untuk menghindarinya guys Dan sampailah pasukan tengkorak tersebut akan menyerang Xiaoyu Tetapi beruntung dengan cepat Biksutong segera memukulnya Dan berhasil membuat kepala tengkorak tersebut hancur Akan tetapi tampaknya Pak gundul tadi kumat kamit lagi guys Seketika kepala tengkorak tersebut pulih kembali Dan menyerang Biksutong dengan pedangnya Biksutong pun berusaha menahan serangan tersebut dengan hanya menggunakan kedua tangannya Dalam hatinya Biksutong berkata Kalau pasukan satria ini tak bisa dikalahkan Satu-satunya cara yaitu dengan mengalahkan Pak dukun gundul yang sesat tadi Di sisi lain jinggang mumi tampaknya sangat bernapsu Untuk menyerang habis-habisan kepada Bailang Bailang pun kewalahan ia pun memaksakan diri untuk mengeluarkan jurus naga yang dipunyainya Dan seketika keluarlah jiwa naga api yang menyerang jinggang mumi tersebut Dan berusaha untuk membakar jinggang mumi tersebut Akan tetapi tak disangka jinggang mumi tersebut sekarang sudah kebal dengan api karena ilmu hitamnya Sehingga hal itu membuat Bailang kaget Dan ia pun langsung memegang kepala Bailang dan menjatuhkannya ke tanah Melihat ada kesempatan jinggang mumi tersebut akan meneruskan dengan serangan terakhirnya Yang akan membunuh Bailang Akan tetapi tiba-tiba Celang Tampak tangan mumi tersebut ditahan oleh sesuatu Yaitu seperti senjata garpu dari besi Semuanya tahu kan senjata siapa itu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh